Intro Staf Ahli Badan Anggaran DPRD Kota Palangkaraya menerima kunjungan kerja Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Belitung dan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Kuala berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya pada Jumat 11 Maret 2022. Staf Ahli Badan Anggaran DPRD Kota Palangkaraya Arief Rahman Hakim dan didampingi Agus Wiono seusai rapat kepada Wak Media menjelaskan prihal kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung ke DPRD Kota Palangkaraya terkait audensi dan dengar pendapat terkait optimalisasi peranan DPRD dalam penganggaran dan pengawasan serta pembuatan perda. Sedangkan prihal kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Belitung ke DPRD Kota Palangkaraya terkait audensi dan konsultasi tentang perencanaan pembangunan RKPD tahun 2020. Kunjungan mereka kan audensi Pak, dengar pendapat juga. Apa aja Pak sih yang mereka gali Pak informasi dari Dewan Kota Palangkaraya? Baik, terima kasih. Jadi tadi kita menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Belitung dan DPRD Kabupaten Belitung Kuala. Nah, untuk pimpinan dan DPRD Kabupaten Belitung mereka berdistribusi masalah penyusunan RKPD berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencanaan Pembangunan Nasional dan Permendaki No. 86 Tahun 2017. Kemudian juga mereka berdistribusi dengan kita tentang bagaimana sistem penganggaran dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kota Palangkaraya. Dan itu tadi sudah kita berikan penjelasan khususnya tentang bagaimana pokok-pokok pikiran DPRD itu bisa dimasukkan di dalam Sistem Rencanaan Pembangunan Daeran yang ada di Kota Palangkaraya ini. Dia juga menjelaskan perihal kunjungan DPRD Kabupaten Belitung Kuala terkait pembahasan Pembangunan Kerdak tentang perubahan 16 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Rajikin, Sampi TV mengabarkan. Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah